Iya ini rumah sendiri jadi beli di sini dari tahun 2011 anaknya berapa anak bapak semua anak ibu ini berapa bungsu ya yang kakak-kakaknya nggak pernah nggak ada ada yang punya penyakit ini ini gejalanya apa tadinya hai 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 rada kaburkan simon di operasi oh iya bos 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 senak bela senak iya bos iya bos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Jakarta Oh dari Jakarta udah lama di Purwokarta dari 2011 Pak Oh ya udah lama anaknya sekolah di SD5 SD5 Nager Kidul sini Neng Iya ini namanya siapa Aura Aura Iya saya lihat di itu di di apa tuh di foto ya ini udah dioperasi padahal ya ini udah mengempes ini itu bengkak karena berkata operasian ini ada kata dokternya memang setelah operasi itu ada sisa kulit gitu ada sisa kulit kulit yang kemarin ini tapi nanti ngempesin mudah-mudahan kalau enggak katanya bisa diambil naura namanya Aura Aura kelas lima ya Neng 4 bawa aja itunya apa berasnya bawa berasnya ini saya dari dinas pendidikan ya saya kepala dinas pendidikan kemarin udah bilang belum Bu Dewi kepala sekolah udah menyampaikan belum saya mau ke sini udah sana-sana beras lumayan 4 sekuplah sebulan ini tasnya ini tas buat sekolah nanti kalau udah masuk sekolah belum sekolah lagi kan istirahat aja sampai sembuh ya enggak ya enggak papa Aura ya Bapak namanya siapa Pak Romli ini tasliah orang mana tasliah bu tasliah orang Jakarta cuma sama tegak Oh iya karena namanya 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 Jawa iya ini rumah sendiri jadi beli di sini dari tahun 2011 anaknya berapa anaknya yang semuanya ada tujuh bahwa yang rumah tangga banyak anak bapak semua ibu ini keberapa ini yang terakhir bungsu ya yang kakaknya nggak pernah nggak ada yang punya penyakit ini ini gejalanya apa tadinya tadinya ada benjolan di bawah lidah umur-umur setahun udah tahun bagi berarti kan kenapa nggak waktu itu di ini lima lima tahun ada upaya operasi lima tahun usia lima tahun ya setelah mau dioperasi di ruang operasi itu ternyata nggak bisa karena nafasnya berhenti tertutup setelah kena apa anestesi itu Oh setelah anestesi ternyata begitu jadi nggak bisa jadi tunda tetapi ini udah rekomendasi dokter yang udah bisa dioperasi setelah ini tadinya juga niatnya itu di Hasan sadik itu mau di lubangin lubangin gede kan setelah membesar itu membesar dari tahun ke tahun membesar itu kelihatan kebawah ini lulus TK lah lulus TK udah kelihatan setelah tiga sekarang tapi udah lancar ya baca tulis udah bisa ya saya dimunjul dari muncul kemarin waktu ke sini mau hari Jumat tapi udah kesorean saya sambil olahraga aja kesini jadi tadi naik sepeda kesini harus keliling keliling ketemu ternyata barusan Kakaknya katanya Kakaknya udah pada tempat sekolah ini ada yang masih sekolah juga masih sekolah tidak dimana yang saat yang itu di SMA satu Purwakarta ya terus yang ini kelas 3 SMP di SMP 6 karena dekat ya terus yang satu lagi ini Oh yang setelah kalau masih tiga jadi SMA ada SMP ada SD ada yang TK ada lagi bikin lagi Bapak Bapak Banyak kan rezekinya anaknya banyak jadi yang ngurusin nanti banyak mudah-mudahan pada soleh padahal ini saya anak cuma dua sekolah ya sekolahnya SMP 5 itu yang dimana ya SMP 5 di sana di bebesaran masuk ya ada sawah belakang itu ada belakang sawah ada sawah Bapak sehariannya apa usahanya jualan susu jahe dimana di depan jahe susu jahe susu jahe susu itu susunya dari mana susu murni kan pakai kental manis pakai jahe kental manisnya banyak beli terus jahe nya jahe jahe yang masih seger atau udah jahe jahe jadi belinya jahe merah yang masih kayak gini nanti oleh Budi direbus jadi ibu menyiapkan airnya air jahe nya udah siap tuang ke kental itu kalau susu murni lebih bagus itu ya tapi susah dapatnya ya bukan susu dan mahal mahal terus awet enggak awet jadi pasti kalau enggak laku basi minum sendiri itu banyak yang ngejar kali tapi ini juga laku Alhamdulillah ya buat hari-hari Pak buat sekolah seharga berapa biasanya setiap hari jualan setiap hari jualan jadi jam berapa-jualan berapa-jualan setengah tujuh sampai jam 12 setengah tujuh sampai jam 12 malam habis-jualan setiap hari tiap malam siang tidur siang istirahat tidak ada kegiatan nanti malam itu setiap malam Jumat juga sama dapat berapa semalamnya 100.000 itu udah sama modal modalnya itu berarti kalau dapat 100.000 itu untungnya berapa kira-kira 50.000 berarti semalam dapat ke 50.000 jadi ini menghidupi anak tujuh tapi dua udah nikah ya enggak ya dua udah nikah tapi udah bisa rumah jadi jadi tanggungan Bapak kan berarti dua tinggal lima lima yang tamat dua yang sekolah masih tiga sampai ya Neng sembuh nanti Insya Allah minta doa makannya dijaga karena kan itu segala macam penyakit itu dari makanan dari minuman jadi makanan sama minumannya harus dijaga lebih baik minum air putih ya daripada air-air yang berwarna neng-neng air rebus gitu Neng ya ya sehat karena Neng udah punya bawaan penyakit terus makanan makanannya mie rebus terus dihindari karena memicu gitu Pak ya penyedap-penyedap tuh penyedap-penyedap nggak ada yang lain gurunya siapa namanya Ibu Ria Ibu Ria ini gue bisa ngomong berarti udah kalau tadinya mau di lubang ini kata dokternya tuh kalau di lubang ini berarti dia harus latihan abis operasi saya masuk dia udah mulai sadar pas dia itu pakai mama bisa ngomong saya nggak tahu ininya nggak di lubangi beri tegal ya Iya ini kalau sekolah jalan-jalan biar sehat jalan aja biar sehat ini ini berarti nggak sekolah dari hari apa sudah berapa lama dari pas masuk sekolah itu habis lebaran ini Oh lebaran kemarin aja baru dua mingguan lah ya ya Oh puasa sekolah waktu sekolah kemarin dari kelas 1 sampai kelas tiga berarti ini udah gede ya di sekolah tapi sekolah nggak pernah di ini sama temen-temennya pernah ya Alhamdulillah temennya Alhamdulillah ya temen-temennya sekolahnya jadi ini Aura ini kan punya penyakit sekolah tapi Alhamdulillah di sekolahnya aman ya enggak banyak yang ledek gitu ya malah banyak banyak yang sayang ya buruk-buruknya juga saya alhamdulillah iya karena saya bertanggung jawab Pak saya itu kepala dinas pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan buat anak-anak di Purwakarta jadi kalau sekolahnya udah bisa melayani dengan baik berarti saya bahagia berarti anak buah saya kepala sekolahnya guru-gurunya sama temen-temennya udah bisa membuat lingkungannya itu nyaman buat Aura dan kadang-kadang ada sekolah juga yang ada di olok-olokan ya Alhamdulillah alpana tambah sayang ya pada sayangnya malah banyak yang kasar banyak yang melindungi banyak yang melindungi ada yang kadang anak-anak kan suka ada yang gimana-gimana gitu selalu ada yang itu jangan nyari sudah langsung suka dapat berasnya setiap itu kalau dari sekolah ada berasnya ada beras kadang-kadang dapat ya bergilir karena berasnya pendak sedikit mungkin terus yang harus merenungnya banyak ya Ya Ura ya semangat ya makanya juga sekolah disana semua Oh ya ya itu dulu disitu itu Pak Anwar kalau nggak salah pernah ya semangat ya Ura ya nanti sekolahnya lagi bisa kalau udah sehat lah sekolah lagi kalau belum sehat ya kan mungkin ini masih pada sakit ya makan-makan makannya biasa masuk bubur-bubur minum masuk makan masuk ya bisa punya bisa ya kemarin puasa kemarin puasa pun sudah berapa tiga tahun puasanya tiga tahun puasa terakhir Bapak usianya berapa sekitar 60-60 masih segar karena Bapak pekerja keras ini masih sehat kita ada di ini keluarganya Aura yang baru kemarin di operasi foto-foto sebelum operasinya ada ya saya kemarin dapat informasi waktu mau operasi SMP juga gratis kan SD kan jadi SMP gratis juga kan karena sekarang semuanya gratis jadi kalau ini ini orang kayak bapak kayak gini masuk itu harus dibantu semuanya ini kan kemenoperasi BPJS gratis kan gratis ya ya Alhamdulillah bisa bayangkan dulu sebelum ada BPJS orang-orang seperti ini gitu ya itu kalau mau ke rumah sakit itu harus mikir biayanya aja udah sekarang itu udah di gratiskan Alhamdulillah lah program ini bermanfaatnya untuk masyarakat seperti ini ini buat ini nanti yang kalau ke Aura ini itu kan nanti juga pasti ke Bapaknya jadi ini oleh Bapaknya bisa dibuat nambah-nambah modal ya ini lumayan lah jadi kalau Bapak kerja tadi sehari dapat Rp50.000 ini sebulan Bapak kerja Alhamdulillah ya Pak ya sehat Bapak sehat lancar karirnya bagus ya Aura ya ya Pak ya 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 Banyak, Pak.